Halo Taurus, ini adalah general reading mengenai apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan, untuk beberapa waktu ke depan, kapanpun Anda menonton video ini, karena video ini bersifat timeless. General reading tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan mungkin bisa energi Anda ataukah orang sekitaran Anda. Dan di akhir bacaan dengan kartu ini, saya akan menggunakan Guardian Angel dalam bentuk Pick a Card, pilih kartu, untuk mungkin menjawab kegalauan hati Anda atau memberi masukan, apapun itu. Oke, dan baiklah, mari kita mulai. Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung, welcome untuk kalian yang barusan bergabung. Oke, beberapa day Anda sepertinya sedang merasa tertekan oleh pasangan Anda. Oke, tapi apapun itu mungkin Anda tidak bisa berbuat banyak karena dia adalah pasangan Anda atau orang yang sangat Anda sayang, cintai di sini. Jadi apapun yang dia lakukan, mungkin beberapa day Anda hanya simpan dalam hati. Nah, karena begitu besar rasa sayang dan cinta Anda kepada dia. Beberapa dari Anda mungkin saat-saat nanti akan dibuat sedikit tidak nyaman oleh pasangan Anda. Saya lebih merasa ini sebagai pengendalian diri. Beberapa dari Anda memang dibuat tidak nyaman oleh pasangan Anda, orang sekitaran Anda, teman-teman Anda, baik yang Anda kenal, ataupun mungkin orang-orang yang tidak Anda kenal. Dan di sini membutuhkan pengendalian diri yang kuat bagi Anda sebelum berkata atau bertindak. Oke, sehingga tidak merugikan diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitaran Anda mungkin pada akhirnya. Emosi, atau mungkin di sini terlalu terburu-buru dalam berbicara atau bertindak. Ya, mungkin di waktu-waktu, beberapa waktu ke depan nanti, sebagai sorotan di sini adalah pengendalian diri Anda dalam mengatasi segala situasi Anda. Oke, pertahankan yang berharga, uang yang sekiranya membuat Anda tidak nyaman, tidak layak Anda pertahankan. Di sini mungkin beberapa day Anda tercolek hati Anda karena merasa mungkin, mungkin disepelekan, tidak dihargai, padahal mungkin Anda sudah memberikan yang terbaik, membuat Anda emosi. Ya, berasal dari manapun itu. Oke, jadi pengendalian diri di sini menjadi sorotan. Seven of one. Semua orang menyalahkan Anda berpotensi ke arah sana. Mungkin beberapa day Anda yang lost control di sini bisa semakin memperkeruh situasi Anda. Oke. Ten of cup. Pertahankan apa yang memang layak untuk Anda pertahankan. Di sini berhubungan dengan orang-orang yang Anda cintai, kasihi sekitaran Anda. Di mana itu yang harus Anda pertahankan dan jadikan pertimbangan. Untuk apapun yang mungkin akan Anda lakukan. Oke. Ada beberapa day Anda di sini akan bertemu dengan hal-hal baru, orang-orang baru, kesempatan baru, baik yang positif, baik yang negatif. So, beberapa day Anda di sini menuai kesuksesan atas kerja keras Anda. Is congratulations. Ya, ada good news, ada bad news yang mungkin kita temui setiap harinya. Dan ini untuk Anda-Andataurus. Yang menjadi sorotan adalah pengendalian diri. Ada hal-hal baru akan Anda temui. Baik, buruk itu. Untuk masalah keuangan di sini tampak, semoga memang ada perbaikan dalam situasi keuangan Anda. Oh, baiklah. Beberapa day Anda, saya rasa di sini, combine kartu ini, melakukan sesuatu, sebuah kebaikan untuk other, untuk mungkin mudahnya adalah berbagi kebaikan atau berbagi kasih di sini. Ya, apakah Anda akan melakukan berdonasi, menyumbang, menjadi sukarelawan, ya kira-kira semacam itu. Entahlah memang Anda ada rencana-rencana untuk itu, atau di sini Anda diharapkan untuk melakukan itu. Berbagi kebaikan, berbagi kasih. Sebisa-bisanya Anda, semampu-mampunya Anda. Oke, ya. Karena di sini beberapa day Anda sepertinya ada yang membaik, ada yang memang selama ini memiliki keuangan yang stabil di sini. Situasi yang stabil. Jadi diharapkan untuk bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Apakah di sini memang ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Anda? Ya, tidak ada salahnya untuk berbagi. Intinya mungkin seperti itu. Oke, namun berbagi juga ada batas ukurannya sesuaikan dengan segala kemampuan Anda. Ya, di sini juga pengendalian diri mungkin. Entah apapun, nanti saat-saat Anda memang resonate, Anda bertemu dengan gitaran-gitaran seperti itu. Semoga Anda mengingat video ini. Oke. Untuk bisa mengendalikan diri, apapun yang akan Anda ucapkan, Anda lakukan. Sehingga semuanya tidak lost control. Dan ya, mungkin itulah yang mungkin beberapa dari Anda temui. Oke. Yang positif, yang negatif. Yang positif adalah perbaikan keuangan. Baiklah. Saya akan menggunakan accordion angel. Mari kita, oops, pick a card. Pilih kartu. Sementara saya mensuffle kartu, karena nanti saya tidak akan mensuffle-nya lagi. Silahkan Anda menfokuskan diri, apa yang ingin Anda ketahui, Anda ingin masukkan seperti apa. Ya, kegalauan hati Anda apakah. Oke. Semoga energi Anda terserap di kartu-kartu ini. Karena itulah saya letakkan di ujung sana. Untuk menyerap energi Anda. Dan, baiklah. Satu, dua, dan tiga. Silahkan memilih. Di antaranya jika Anda membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. So. Kita buka untuk Anda yang berada di set pertama. Five abundance. Ini masalah sebuah, apa ya. There are times when everyone needs a hand. Ada waktunya. Setiap kita membutuhkan pertolongan. Oke. Jika Anda membutuhkan pertolongan, maka sampaikanlah. Jika memang Anda bisa memberikan pertolongan, maka lakukanlah. Dan, disini. Dan, disini. The situation you're experiencing is temporary. Kemelut apa yang sedang Anda hadapi saat ini, apapun itu. Ini bersifat. Bersifat temporary. Bersifat sementara. Jadi, bersifat sementara. Apa ya. Ibaratnya mungkin pelangi sehabis hujan. Ya, kira-kira seperti itu. Pada saat hujan turun, petir menyambar-nyambar, begitu menakutkan, ini dan itu. Tapi kemudian, matahari akan bersinar kembali. Dan, sisa-sisa air yang masih ada di atas sana akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Oke, so, segala permasalahan Anda hanya bersifat sementara. Pada waktunya nanti, akan berlalu. Oke, bersabarlah. Be patient. So, Anda yang berada di set kedua. Manifest your dream. Oh, you're ready to go. So, beberapa daya Anda di sini diharapkan untuk mulai melakukan, melakukan, mulai merealisasikan apa yang menjadi mimpi-mimpi Anda. Maka, keajaiban semesta akan mengikuti segala usaha Anda tersebut. Oke, sesuailah dengan passion Anda. Maka, akan ada support dari semesta. Setidaknya, lakukan langkah kecil untuk memulai. Jika Anda, tentu setiap kita ada kali pertamanya. Bahkan membuka mata, bahkan bergedip, bahkan bernafas sekalipun ada kali pertamanya. Oke, maka itu mewakili bahwa ambillah langkah sebisa-bisanya Anda. Daripada hanya berdiam, tidak akan membuat Anda kemanapun. Oke. Take the first step. Ambillah langkah pertama. Kemudian, yang lain tentu akan mengikuti. Intinya adalah manifest. Realisasikan, wujudkan mimpi Anda. Ambillah langkah pertama. Dan langkah selanjutnya, akan mengikuti. Jangan takut dengan mencoba hal-hal baru. Oke. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, segala sesuatu ada kali pertamanya. Bahkan bernafas pun. Saat kita dilahirkan, tentu ada kali pertama kita menghirup oksigen. Saat kita mulai sesuatu, sudah berada dalam perencanaan, ada kali pertamanya untuk mulai melangkah menuju mimpi tersebut. Ya, yang terlalu melebar ya, poinnya adalah, wujudkan mimpi Anda, ambil langkah pertama. Oke. Seperti anak-anak, jika tidak berani melangkah, merambat-rambat dulu. Ya, bagaimana bisa berlari kemudian. Semuanya berproses, semuanya mengikuti dari hal kecil. Take of action untuk Anda yang berada di set ketiga. There's so much going on right now. Banyak kesempatan-kesempatan. Ya, banyak kesempatan-kesempatan atau banyak sesuatu hal berdatangan kepada Anda membuat Anda bingung saat ini untuk menangkap yang mana atau melakukan yang mana. Banyak hal berdatangan bersamaan dalam diri Anda. Apakah kesempatan, apakah permasalahan, dan membuat Anda overwhelming, overwhelming, sorry. Kebingungan, kesibukan-kesibukan baru, ya. Even if life will challenge me. Apapun itu, misi ini jika berupa kesempatan-kesempatan, tangkaplah yang paling sesuai untuk Anda. Jika ini adalah permasalahan-permasalahan, buatlah anak tangga mana yang perlu untuk diselesaikan dahulu, mana yang mungkin bisa kemudian. Ini memang waktu-waktunya bagi Anda untuk bertemu dengan tantangan-tantangan. Hmm, lebih tepatnya adalah Segala permasalahan yang saat ini hadir kepada Anda, jika permasalahan negatif hadir kepada Anda, memang ada hal-hal yang bisa dihindari, tapi dalam hal ini memang merupakan tantangan bagi Anda dan tidak bisa dihindari. Ini sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai pengendalian diri. Jadi, jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, tantangan-tantangan yang akan Anda hadapi ini, Anda bisa salah langkah. Justru semakin memperkerusut situasi Anda. Jika ini berubah dengan kesempatan-kesempatan, bisa jadi, jika Anda tidak menangkap segala kesempatan tersebut sesuai dengan passion Anda atau kemampuan Anda, Justru mungkin akan membuat Anda kewalahan. Ya, ya, ini lebih act of action ini. Kembali mengenai pengendalian diri. Oke, so, ya, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya.